Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomotif Iya Suzuki sedang berupaya Untuk membombardir Pasar otomotif tanah air Iya, belum lama ini Suzuki telah menghadirkan Dua mobil terbarunya Di Indonesia, yaitu Suzuki Baleno Hazebag terbaru Dan Suzuki Espresso Dan ternyata, Suzuki telah berhasil Dan sukses Memasarkan Espresso di tanah air Dan berhasil menjual Sebanyak ribuan unit Namun, banyak yang menyayangkan Mengapa Suzuki belum mendatangkan Suzuki Grand Vitara terbaru Di Indonesia Malahan Mendatangkan Dua mobil tadi Terlebih dahulu Tapi terbukti Strategi Suzuki telah berhasil Dalam menjual Dua produk terbaru mereka Dan Buat para pecinta Serta Yang menunggu Grand Vitara Ada bocoran Dan kabar baik Karena Suzuki Juga berikutnya Akan menghadirkan Grand Vitara Di Indonesia Bocorannya sih Pada tahun 2023 mendatang Yaitu pada kuartal pertama Penasaran Dengan kapan tepatnya Tanggal peluncuran di Indonesia Serta Bagaimana sih Dengan spek lengkapnya Lalu Gimana dengan model eksterior Interior Future Performa Harga Dan info lengkap Dari Grand Vitara Yang akan segera diluncurkan di Indonesia Oke selengkapnya Kita ulas Dalam video berikut ini ya Pertama Kita bicara dulu Soal desain Mengenai eksterior Mobil ini Punya Aura khas SUV Yang tampak Dari penggunaan Pelek gagah Berukuran 17 inci Mirip Kepunyaan Suzuki XL7 Lalu Di atapnya Ada roof rail Bodinya pun Terlihat berotot Kemudian Selain gagah Aura modern Juga tampak jelas Pada Vitara terbaru Salah satunya Lewat penggunaan Lampu depan Yang letaknya Agak ke bawah Sementara Di atas Dekat kap mesin Ada lampu posisi Lalu Bagaimana dengan dimensinya Suzuki Grand Vitara 2022 Berada Di kelas SUV ringkas Yang sejajar Dengan Hyundai kereta Dan Honda HR-V Di atas kertas Mobil ini Memiliki panjang 4.315 Lebar 1.795 Dan tinggi 1.635 mm Dengan jarak sumber roda 2.600 mm Dan Memiliki ukuran ban 215 x 60 Ring 17 Oke berikutnya Kita masuk ke dalam interior Untuk bagian kabin Grand Vitara Terbaru 2022 Muat Untuk 5 orang Dengan 2 baris bangku Sekilas Kabinnya nampak biasa Tapi Ternyata Penuh Dengan fitur kenyamanan Terdapat Auto AC Ventilated seat Yang dapat membuat Punggung Dan bokong kita Tetap sejuk Di segala kondisi Lalu Soal fitur modern Tidak perlu Diragukan lagi Suzuki memberikan Vitara terbaru Dengan wireless charger Head up display Ambient light Hingga panoramic sunroof Kemudian Yang gak kalah menarik Ada head unit 9 inci Yang dapat terhubung Ke smartphone Digital MID Serta Head up display Hadir pula Coose control Dan pedal shift Dan Mobil ini juga Memiliki Kapasitas bagasi Yang cukup lumayan besar Yaitu Sebesar 365 liter Namun Untuk yang versi Intelligent electric hybridnya Hanya memiliki volume 25 liter Dan Bicara soal selamatan Suzuki Telah memberikan Grand Vitara 6 airbag Tire pressure monitoring system Kamera 360 Serta Heal descent control Dan heel hold assist Oke berikutnya Bicara soal performa Mesin Suzuki Grand Vitara Memiliki Dua opsi Yaitu Smart Hybrid Dan Intelligent Electric Hybrid Khusus Smart Hybrid Teknologinya Persis Kepunyaan R3 Hybrid Di Indonesia Di atas kertas Mobil ini Memakai mesin bensin 1092 cc Yang dikombinasikan Baterai Lithium kecil 12 volt 6 ampere hour Nah yang menarik Adalah Penggunaan mesin Intelligent electric hybrid Atau Hybrid to land Yang dimana Jantung mekanisnya Memakai Kombinasi mesin bensin 1490 cc Dengan motor listrik Yang berperforma mantap Khusus Mesin bensinnya Dapat mengeluarkan Torsi Maksimal 122 Nm Pada 4400 Hingga 480 RPM Dengan tenaga maksimal 92 PS Pada 5500 RPM Sementara Motor listriknya Sanggup Memutahkan torsi Sebesar 111 Nm Dengan tenaga 80 PS Tidak hanya Performa yang mantap Spesifikasi Suzuki Grand Vitara Untuk mesin Intelligent Electric Hybrid Juga membuat BBM jadi irit Diklaim Bisa membawa mobil Melaju hingga 1200 km Dengan kondisi Tengki penuh bensin Dan Untuk konsumsi BBM rata-ratanya Diklaim Sekitar 27,97 km Per liter Mesin Intelligent Electric Hybrid Juga Memungkinkan Pengemudi Berkendara Dengan mode Full Electric Atau EV Alhasil Mobil sangat Senyap Dan Torsi instan Bisa didapatkan Wah Kalau masuk Indonesia Mesin Hybrid ini Tentu jadi keunggulan Pasalnya kompetitor Seperti Hyundai Creta Dan Honda HR-V Belum ada yang dilengkapi Teknologi serupa Berikutnya Bicara soal sistem menggerak Hal menarik lain Dari SUV ini adalah Kehadiran Suzuki All Grip Alias All Wheel Drive Alhasil Grand Vitara terbaru Memiliki kemampuan Off-road Yang cukup mumpuni Tersedia Beberapa mode Di sistem menggerak All Grip miliknya Seperti Auto Yang bisa otomatis Berganti Dari Two Wheel Drive Ke Four Wheel Drive Dan sebaliknya Tergantung kondisi jalan Ada pula Sport Mode Untuk berkendara Dengan performa terbaik Di jalan aspal Kemudian Snow Mode Untuk melewati Jalan licin Termasuk salju Terakhir adalah Lock Mode Khusus jalan off-road Yang mengalokasikan tenaga Ke roda belakang Terlebih dulu Serta Torsi Keempat roda Secara merata Dan Pada Suzuki Gravitara terbaru Sistem All Grip Hanya hadir Pada varian Smart Hybrid Alpha Dengan transmisi manual Dan harganya Sangat murah Penasaran Kita sampaikan Soal harga Pada segmen berikutnya Berikutnya Bicara soal Suzuki Connect Spesifikasi Suzuki Grand Vitara Semakin istimewa Dengan kehadiran Fitur Suzuki Connect Pada dasarnya Ini mirip dengan Toyota T-Intouch Dan Hyundai Blue Link Yang menggunakan Solusi telematik Untuk mengintegrasikan Mobil Dengan smartphone Alhasil Dari ponsel pintar Kita bisa mengetahui Dan mengatur Berbagai fitur Pada Grand Vitara terbaru Ambil contoh Buka kunci pintu Cari mobil di tempat parkir Hingga Mati Dan nyalakan AC Bahkan Suzuki Connect ini Bisa pun terhubung Dengan smartwatch Oke berikutnya Bicara soal harga Untuk banderol harga Suzuki Grand Vitara Harganya sangat murah Bahkan Untuk varian All Grip Yang memiliki Sistem auto Dari 2 wheel drive Ke 4 wheel drive Hanya dibanderol harga 17,05 luk Atau setara 316 jutaan rupiah Aja Dan Untuk varian yang paling mahalnya Dibanderol dengan harga 19,65 luk Atau setara 314 jutaan rupiah Wah luar biasa ya Mobilnya canggih banget Performanya baik Tangguh Kokoh Dan juga berdesain sangat mewah Dan juga futuristik Tapi harganya murah Dipastikan Kereta Dan HR-V Bisa gigit jari nih Kalau misalkan Suzuki Grand Vitara Sudah masuk Indonesia Oke Jadi itu adalah Info update Untuk model Spesifikasi dan harga Suzuki Grand Vitara 2022 Oke Masih yang belum nonton Jangan bantu-bantu Di like dan di share video ini Dan juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax